Pemirsa hindari kerumunan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur distribusikan langsung alat peraga dan bahan kampanye ke setiap pasangan calon bupati dan wakil bupati. Hal tersebut dilakukan guna menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran dan penularan COVID-19 selama digelarnya Pilkada Serentak 2020. Jika biasanya alat peraga kampanye maupun bahan kampanye dibawa sendiri oleh masing-masing pasangan calon, namun di masa pandemi COVID-19 ini, pendistribusiannya dilakukan langsung oleh pihak Komisi Pemilihan Umum. Komisioner KPU Kabupaten Cianjur mendistribusikan alat peraga dan bahan kampanye ke setiap posko pemenangan para pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Serentak 2020. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya kerumunan sebagai upaya terhindarnya penyebaran dan penularan COVID-19. Terlebih Pilkada Serentak di masa pandemi COVID-19 ini, penerapan protokol kesehatan menjadi hal wajib bagi pihak penyelenggara, peserta pemilu maupun masyarakat secara luas. Kemudian ada perwakilan paslon gitu, kalau di sini kan relatif lebih aman lah. Jadi kita bagi 4 tim. Bagi 4 tim, jadi KPU yang nyebar ke posko atau tempat-tempat yang telah ditentukan oleh paslon. Paslon sendiri bisa membuat APK sendiri nggak? Paslon bisa membuat tambahan APK sebanyak 200 persen, sesuai dengan PKPU 6 ataupun PKPU 11, itu bisa menambah 200 persen. Kalau baliho misalkan kita kasih 5, mereka bisa menambah 10. Sementara pada pendistribusian tersebut, masing-masing pasangan calon mendapatkan alat peraga kampanye berupa 5 buah baliho, 2 buah sepanduk, dan 20 buah umbul-umbul. Selain itu, pasangan calon juga mendapat 4 jenis bahan kampanye dengan total 32 ribu lembar berisi poster, brosur, liplet, dan selebaran. Tak hanya itu, menurut PKPU nomor 6 dan 11, untuk bahan kampanye seperti poster, brosur, liplet, dan selebaran, pasangan calon juga diperbolehkan menambah sebanyak 200 persen dari jumlah kepala keluarga di Kabupaten Cianjur. Sementara untuk pemasangan alat peraga kampanye telah ditentukan yakni 15 titik di tingkat Kabupaten, 60 titik di tingkat kecamatan, dan 6 titik di tingkat desa.